Terima kasih telah menonton! Ya tungguin ya cantik, bye! Yeay! Selamat datang weekend! Waktunya refreshing! Guys! Ntar lagi cowok gue mau dateng dong bawa mobil baru. Ya secara cowok gue kan baru naik jabatan gitu di kantornya. Oh ya? Eks, jangan salah. Gue juga mau dibeliin HP yang terbaru lagi. Oh ya? Jadinya sabar. Aduh, kalian berdua ini masih juga ngomongin kayak gituan. Udah basi tau nggak? Basi! Eh, nggak percaya. Nanti lo liat aja sendiri kalo cowok gue dateng di rumah mobil baru. Oh ya? Iya. Sikinannya cuma keki. Gara-gara kita kurang cowok tajir. Ih, halu iya lu berduanya? Hah? Udah, tenang aja. Gue selalu ada di samping kalian kok. Tenang aja, nggak usah depresi gitu walaupun jomblo. Oh, kalian jomblo. Kajak. Ngaca dong. Hai sayang. Halo sayang. Hai hai. Bisa. Binan, lo mau bareng gue atau Sintaha? Oh iya, nebeng aja nggak apa-apa kok. Kan kita emang sawo ada buat lo. Iya, kayak yang lo bilang tadi gitu kan. Nggak usah, nggak usah. Santai, udah bentar lagi juga gue dijemput kok. Oh ya? Sama siapa? Yakin? Mana? Mana ya? Tuh, tuh, tuh. Tuh, tuh. Tuh, tuh. Tuh, tuh. Tuh, tuh. Tuh, tuh. Hai! Hah? Hai, babe! Hai! Apa? Cik? Hah? Tolongin gue, please, please, please. Mbak? Eh, gue mau nanya sama lo. Lu... Tolongin gue, please. Kalau... Iya aja bilang, jawab. Iya, iya. Beb, acaranya jam 3 kan, Beb? Iya, iya. Jangan nginjek-nginjek. Jam 3 kan, Beb? Ya kan, Beb? Ah, ah. Udah, kalian sana duluan aja ya. Selamat weekend. Dadah! Sampai ketemu di kosan. Daah! Cinta! Dadah! Lo... Apaan sih? Hah? Dateng-dateng main rangkul-rangkul gue doang. Eh, gue tau ya, gue tau ya. Gue ganteng. Gue tau gue ganteng. Semua orang tuh rata-rata cewek ngejar gue. Gue tau. Tapi gak gini caranya. Elegan dikit dong. Ntar kalo gebetan gue liat gimana. Dih! Kepedean banget lo jadi cowok. Ya, sorry. Gue salah orang. Gue kira tadi lo gebetan baru gue. Ternyata salah. Enak aja lo main pergi aja. Lo udah meluk-meluk gue. Injek-injek gue. Terus main pergi aja gitu. Ya udah kan. Gue udah minta maaf. Ih, lo ih. Sayang. Lo pegang-pegangan tangan sama dia. Gue kecewa ya sama lo. Lo tuh jahat kayak rangga. Wits. Rangga. Ada apa dengan cinta. Nikola Saputra. Ganteng abis. Jahatnya bukan gantengnya. Dan lo. Sebagai cewek. Lo tega ya ngerebut cowok orang. Lo tau kan sakitnya diduain. Ih mbak. Siapa juga yang ngerebut cowok lo. Inak tuh ya. Jelasin dulu ya. Ya. Udah cukup. Gue gak mau denger apa-apa lagi. Mulai sekarang kita putus. Ih. Putus. Pacaran aja belum. Dina. Lihat. Gara-gara lo kan. Gebetan gue ngabur. Bodo amat. Lo nyalain gue. Nih. Bye. Di. Ah. Tempatnya strategis ya. Asik. Ya lumayan lah. Di sini kan deket sama mall. Gimana coba gue bisa dapet cuota jiran ganteng kayak mereka. Gampang. Kalah pasaran gue. Oke. Eh. Kalau saya tawar tempat ini 20 miliar. Boleh dong. Waduh. Nanti ya saya pikir-pikir dulu. Bagian saya kan mesti ngobrolin dulu sama keluarga. Oke. Gapapa. Tapi tolong mikir-mikirnya jangan terlalu lama. Karena kesempatan itu cuma datangnya satu kali ini. Oke. Ini karena. Hehehe. Kabarin. Oke mas. Siapa ya cuota dia? Mbak. Mamita. Mamita. Cuota dia siapa mas? Oh. Kebiasa. Yang suka jual beli properti gitu. Wow. Anjir dong. Emangnya kenapa? Bupeng ya. Mau nomor handphonenya? Mau, mau, mau mbak. Please mau ya. Mau, mau, mau. Udah-udah sana ganti baju dulu. Kita latihan. Ganti baju dulu. Mbak Mita. Mbak Mita. Mana nomornya mbak? Please lah mbak. Lo mah tega banget liat gue. Ganti gerakannya. Mamita. Mana nomornya? Mbak. Apa harus gue kayak gini mbak Mita sama lo please mbak? Gantiin dulu. Banggu banget sih. Mbak. Lo mah tega banget ya gue kalo jomblo mulu. Mbak. Lo seneng banget sih kalo liat gue jomblo. Iya. Bentar. Iya. Yang lain. Yang benar ya. Jangan kayak anak ini nih. 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 Aaaaah. Makasih Mbak Mita. Buken. 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 Oke. Hehehe. Nice. Oke. Uh. Yummy. 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 Sades. Yummy. Kenapa sih? Harus nelfon di saat genting kayak gini? Hah? Mati kan? Siapa lagi? Jangan gitu. Kali aja ini klien. Oke. Halo. Ya halo. Ini Reno ya? Ya betul ini Reno. Maaf ini siapa ya? Anu. Ini ya. Gue. Gue Kinan. Oke Kinan. Ada perlu apa? Sebenernya ada hal penting yang mau gue ngomongin. Gue ngomongin. Soal. Soal property. Soal property. Soal property. Mau ngobrol masalah property. Ya gak apa-apa. Bisa-bisa. Cuma kalo kita ngobrolin masalah property. Kalo memang serius. Gimana kalo kita ketemu aja. Biar ngobrolnya juga lebih enak. Tapi sebelumnya maaf. Ini ibu Kinan. Mbak Kinan. Atau apa ya? Manggilnya ya? Anu. Panggilnya Kinan aja. Gak usah ibu atau mbak. Oke ya. Kinan aja. Kinan. Tapi dari tadi kenapa ya? Lu Anu, 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 Anu. Ada apa dengan Anu? Hah? Gak. An... Iya. Gini aja. Mungkin kapan kita bicara ketemu. Hah? Yaudah. Ntar gue WA aja ya. Ya, ditunggu ya informasinya ya. Oke. Bye. Yuk. Bye. Emangnya Sinta sama Rara doang yang bisa dapetin cua tajir? Gue juga bisa keles. Ehm. 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 Pacar mana nih? Gak keluar lagi. Pak, jangan-jangan yang kemarin cuma pacar boongan ya. Hehehe. Bayaran doang gitu. Ih, jangan gitu. Ah. Siapa tau pacarnya lagi sibuk. Duh. Kalian berdua tuh ya. Gue percaya banget kalo gue punya pacar lagi. Hah? Ya, habis sih. Gimana gue mau percaya coba. Loh, akhirnya gue lupa apa minggu kemarin lo diajak jalan sama siapa? Hmm? Si Agus. Hehehe. Gue menawarkan hidup sederhana. Ya. Asal bahagia. Nggak masalah loh. Makan di warteg. Ya leh. Yang penting asal cinta. Ya enggak? Atau sama si Cupu. Siapa namanya? Si Anjun. Iya kan? Si Anjun. Eh, temen kamu SMA. Eh, eh. Masa kamu lupa? Eh, eh. Kamu beraku. Stop, 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 stop. Kali ini tuh beda tau nggak? Beda banget. Jauh banget pokoknya. Lo berdua liat aja ya. Pokoknya ntar lo berdua tuh kayak kinglet gue. Liat aja. Ntar juga dia dateng kok. Oh ya? Yakin. Ditunguin deh. Kenapa nih mobil? Oh men. Bensinya abis. Kenapa gue bisa nggak tau? Aduh. Halo? Iya. Lo sana yang mana? Kayaknya gue udah deket deh. Ih, lo udah sampe. Oke, wait, wait, wait. Giri dateng. Giri dateng. Udah, mendingan sekarang lo berdua masuk. Sekarang kalian naksir lagi sama pacar gue. Masuk, masuk. Gak ada. Gak ada. Masuk, masuk. Bye. Hai, Reno. Halo. Halo. Halo, iya, 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 iya. Oh, jadi lo Reno. Kinan, lo cewek rese yang kemarin itu kan? Tapi hebat juga lo ya. Bisa dapetin nomer telepon gue lo hebat sih. Iya, iya, iya. Duh. Duh, ternyata sih ngeselin ini cowok tajer yang kemarin. Kalo gue galak, kesempatan dapet pacar tajer gue bisa ilang nih. Ah, kacau nih. Gue kira cewek mana? Ternyata dia. Iya. Tapi kalo gue nyolot gak bakalan dapet duit bensin. Kalo gak dapet duit bensin gak bisa ke lokasi selanjutnya gue. Bisa-bisa gue disemprot. Ah, besok. Sorry ya, gara-gara kemarin lo jadi diputusin deh sama gebetan lo. Bagus sih. Jadi lo sadar kan lo tau lo salah. Tau dong. Ya, apa-apa. Maaf, butrim. Iya. Ini dapet duang bensin. Damai bentar gak apa-apa. Lumayan. Minimal gue bisa pamer dikit kerara sama Sinta. Yaudah yuk kita ngobrol di dalam aja ya. Oh boleh, boleh. Duduk, duduk, duduk. Iya. Tempatnya enak juga ya. Ini yang diomongin kemarin itu? Yang bilang mau dijual atau apa-apa? Hah? Hah? Iya. Kemarin itu bapak kuasanya tuh sempet nanyain. Cuman dia tuh galau gitu deh antara mau dijual atau enggak gitu loh. Lo tertarik sama tempat ini ya? Ya iyalah. Tertarik banget lah. Kalo emang jadi dijual tolong kabarin gue ya secepatnya. Gue kebetulan emang lagi nyari tempat disini yang bisa dibeli. Wow. Kalo cowok tajir itu tuh apa aja mau dibeli ya? Iya kebetulan gitu. Iya. Ini mana ya kok belum ngabarin juga orangnya? Bentar ya. Iya. James, gimana James? Iya gak ada yang ngabarin juga ke saya ya. Itu dompet? Iya kan ketinggalan di ruang kerja saya. Saya minta tolong dianterin kesini. Oh gitu? Oh iya iya rumah yang di Pondok Indah ya. Yang CDP 5M itu ya. Minjem? Ya gak enak lah kamu ngerendahin saya mau minjem uang. Ya gampang lah saya pikirin nanti deh. Iya masalahnya buat uang bensin ini. Ayo udah James. Ada aja. Kenapa? Dompet ketinggalan di kantor si James suruh kesini bisanya sore dia dateng lagi. Terus? Iya masa dia suruh minjem katanya sama lo? Ngerendahin banget kan? Boleh minjem uang 100 ribu buat beli bensin. Hah? Lo mau minjem duit gue 100 ribu buat beli bensin? Mobil keren kayak gitu. Oh enggak. Jangan salah paham dulu. Ini permasalahannya kan dompetnya ketinggalan. Jadi ya gimana tadinya ya kalau... Bisa gesek ya bisa sih. Cuma kan ketinggalan dompetnya. Ya kalau boleh aja minjem 100 ribu. Kalau enggak ya mau gak mau harus nungguin dari kantor ngirim dompet kesini. Yaudah nih nih gue pinjem ini. Nih 100 ribu. Nanti gue ganti dua kali lipat boleh? Oh enggak usah enggak usah enggak usah enggak usah enggak usah enggak apa-apa gue ikhlas gue ya enggak apa-apa. Iya. Iya. Gue kena tipo apa enggak sih? Mobil sekeren itu tapi minjem sama gue duit 100 ribu. Segala gedung mau dibeli lagi. Enggak 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 enggak. Gue harus positive thinking sama calon pacar gue. Tajir. 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 Iya. Oh iya gue lupa kenalin ke kalian. Aduh maaf banget ya guys. Soalnya ya maklum lah dia sibuk banget. Lo tau sendiri kan? Kayaknya beneran tajir ya? Pengusaha. Iya. Dia kayak beli-beli properti sama mobil gitu. Ya tapi ya enggak terlalu mahal lah dibawah 100 miliar gitu. Bisa kali ya kalau kita ngedate bareng ya kayak dinner-diner cantik gitu. Setuju. Gimana kalau besok? Besok? Aduh gue juga enggak tau tuh. Biasanya dia tuh suka keluar kota gitu ya. Keluar kota terus keluar negeri. Kan gue enggak tau schedule dia tuh gimana gitu loh. Yaudah deh kapan-kapan aja ya. Kalau misalnya itu belajarin ya. Bye. Yes. Yeay seneng dong gitu. Jadi kan kita ditraktir. Ya kalau misalkan segitu doang kan kecil ya. Kira-kira bener gak sih? Kita lihat aja nanti ya. Paling aja juga tajiran cowok kita. Paling juga cowok kita udah ganteng. Ya kan? Pak Heru. Ya saya udah sampe kampus bapak nih pak. Oh gitu? Oh iya udah saya langsung kesitu ya pak. Ya maaf sih pak. Kemaren gue gagal dapetin Dina. Sekarang gue kesini lagi ketemu sama dosennya. Mau ngomongin jual beli mobil. Kayaknya jodoh gue menikampus. Ekinan kuliah disini juga kan ya? Iya gak sih iya kan? Hehehe. Kosh. Itu bukan pacar lo ya? Mana? Tuh. Itu beneran pacar lo Nan. Hah? Eh 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 eh. Mas. Pacarnya Kinan kan? Yang pajar itu. Iya kan? Saya. Hai Beb. Ya ampun Beb. Kok kamu gak bilang sih Beb kalau mau datang kesini? Beb. Pacar. Jadi Kinan bilang ke mereka kalau gue pacarnya? Oh jangan-jangan Kinan naksir beneran lagi sama gue. Buktinya dia tau nomor gue duluan. Atau mungkin ini jodoh yang dikirimin dari langit. Sadef. Reno. Enggak keluar kata. Keluar kata enggak. Oh kalau gitu berarti jadi dong dinner ntar malemnya. Kinan udah ngomong kan? Oh dinner? Oh iya jadi jadi. Seru banget pasti ntar ya. Udah kok dia udah ngomong? Ya jadi. Kinan pasti malu ketahuan karena naksir sama gue. Oh iya udah sampai ketemu ntar malem. Kebetulan gue ada janji sama Pak Heru mau ngomongin masalah. Oke? Bye. Teh. Teh. Asik kan. Kita dinner. Gratis. Maunya yang gratis mulu. Ih. Yang terbaik untukku. Kau adalah yang terbaik untukku. Tunggu. Tahun. Y divisum. Mereka akan tidurku sekali. Kau. Terima kasih. 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 I mono terima kasih.. terima kasih. Mau kan? Boleh deh. Oke, kalau gitu gue sekarang akan tiba judul ya. Atau jalan-jalan dia juga ngedeketin si Juna. Aduh, keduan dong kita. Aduh, gengsi banget sih ya. Kamu sampai kita ketahuan ngejar cowok yang sama. Enggak, enggak, enggak. Enggak, mending kita cabut, mending kita cabut. Cagut, cagut. Iya, iya, iya. Jadi gimana? Besok masih mau nge-gym kan? Besok? Besok banget? Iya. Aduh, gimana sih orang yang tadi pagi aja aku pake jas. Begel-begel semuanya. Aduh, linu-linu. Masih capek. Enggak, enggak, enggak. Jangan besok ya. Ntar juga terbiasa kok. Makanya kamu sering-sering nge-gym. Iya sih. Gue tuh dulu nih, suka banget main olahraga. Kebetulan pacar aku tuh setiap hari olahraga. Oh, udah ada pacar? Ya ampun, bisa di jambak gue kalo misalnya kita berdua. Jangan kayak gini. Eh manis, makanya kalo aku ngomong didengerin. Kan aku bilang dulu. Sekarang mah udah putus. Wah, peluang gue gede nih. Kalo lu sendiri gimana? Gue? Ya jomblo lah. Tenang, 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 tenang. Berarti, berarti kita sama dong, ijo lumut. Ijo lumut apaan tuh? Ikatan jomblo lucu dan imut. Ijo lumut. Ijo lumut. Yang kemarin lu dateng ke kantor, nyari Juna, ada perlu apa? Mau jual rumah? Bukan, bukan. Gue tuh mantannya si Juna. Oh lo mantannya Juna. Emang beda ya. Cowok tajir, mantannya tuh pasti. Gila. Terima kasih. Kenapa kalian? Tumben diem aja. Biasanya udah nyinyir-nyinyir, mamel pacar. Em... Lu... Kenal Juna juga ya? Juna pengusaha properti? Bukan cuman kenal. Gua tuh deket banget tau gak sih sama dia. Menjelang jadian malahan. Lu tuh gimana sih ya? Lu bilang katanya lu lagi deket sama Reno. Kok sekarang lu malah ngaku-ngaku deket sama Juna juga? Reno. Reno mah lewat. Sekarang itu... Waktunya buka lembaran baru. Yang pasti-pasti aja, ya kan? Berarti lo belum jadian, kan? Berarti kita masih bisa bersaing. Terus nasib cowok kalian yang gimana, gimana, gimana itu gimana dong? Kalian masih mau nikung gebetan temen? Hah? Ya kalau yang kayak gitu modelnya, semua orang juga malu. Termasuk kita. Oke. Kita bersaing secara sehat. Tapi elo, elo nanti patah hati. Makan tuh rohku. Lo gagal lagi? Astaga. No, kok lo gagal lagi sih, No? Ya, abis negosiasi sama yang punya kosannya alat, Bos. Saran gue, Bos. Mending ganti lokasinya, Bos. Ada tuh sebelah sini yang dikit tuh, Bos. Oh, enggak, enggak. Gue gak mau. Pokoknya, gue cuma mau lokasi itu. No, lokasi itu penting buat perusahaan kita. Masa gue yang harus turut tangan sih? Hah? Kalau sampai nih ya, lo gagal lagi. Gue bakal pecah, gue gak main-main. Iya, Bos. Bos, ini, Bos. Kalau ini masalah yang tadi mah udah gitu, udah paham gue. Cuma masalah kalau ada orang nih, ngedeketin lo PDKT, Bos. Jangan diterima. Itu cewek cuma minta ini doang. Kepin materi doang. Percaya sama gue, Bos. Lo gak pernah percaya sama gue, Bos. No. Lo ngapain sih ikut-ikutan urusan pribadi gue? Kerjaan lo ini aja belum beres. Lo mendingan sekarang nego tuh kos-kosan. Sampai bener. Sampai deal. Oke? Tapi kalau lo gagal, sorry. Gue gak bisa bantuin lo untuk kerja di sini lagi. Gue bakal pecah lo. Oke. Gue akan usah, Bos. Udah sekarang pergi. Iya, Bos. Sampai jumpa. Terima kasih. Dorong motor. Ya terserah lo sih sekarang mau hina gue apa aja. Gue terima kok. Apa-apa udah biasa. Sorry, bukan maksud gue mau hina lo. Yaudah buruan mau bantuin apa? Bantuin gue negosiasi sama yang punya kos lo. Masalahnya kalau sampe gak dia pekerjaan gue yang terancam. Oh, kenapa harus kos gue? Eh, biar gue pindah jauh kayak yang lo bilang waktu itu. Iya. Yaudah sih, gue udah minta maaf pasalah itu gak usah lo bahas. Gini, gini. Gue minta tolong banget sama lo. Ini kalau misalnya lo bantuin negosiasi sama yang punya kos dan berhasil. Juna itu akan utang budi sama lo. Kalau udah utang budi, lo itu makin gampang gue teketin. Gue teketin dia. Eh, cakep tuh gila. Gimana? Yaudah, ayo. Juna! Laras! Laras, lo ngapain sih di sini, ha? Lah, katanya lo udah pindah kota. Ternyata pasti di sini juga ya. Sukses besar nih kayaknya. Eh, Laras. Kita itu udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Jadi gue mohon lo gak usah cari-cari gue lagi. Ngerti? Kenapa? Gak boleh. Hah? Lo lupa. Lo dulu butuh gue. Ingat, urusan kita belum selesai. Oke. Sorry-sori. Gue sekarang ada meeting buru-buru. Gue lagi sibuk banget. Kalau lo memang masih butuh gue, lo bisa telepon kantor. Oke, bye. Guna! Sini martabaknya. Gitu. Eh, awas lo ya. Kalau sampai babe nanya, lo jangan ngaku-ngaku kalau lo pacar gue. Iya, udah gak usah dibahas. Iya. Ini yang jadi bahan pertanyaan gue, emang babe kos lo bakalan luluh? Cuma dikasih martabak doang. Ini tuh spesial, tau gak? Lihat aja nanti. Ayo cepetan, turun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, babe. Maaf, maafin. Waalaikumsalam. Yaelah, lo lagi yang datang. Udah gue bilang, kagak dijual. Bebe, bebe. Tenang, bebe, tenang. Bebe, jangan salah sangka dulu. Ini, kinan kesini cuma doain ini nih. Martabak telur kesukaan bebe. Oh, gitu. Dia mah cuma nemenin kinan doang. Dapet aja lo kesukaan gue. Iya dong. B, yaudah kalau gitu kinan cuma mau nganter ini doang. Ah, kalau dia ini memang temen akrabnya kinan. Jadi bebe jangan pecuriga mulu ya. Iya, iya, iya. Dia kemarin datang kesini. Mau dibeli ini kos-kosan disini. Lagu banget. Yaudah, be. Kalau gitu kita berdua pamit ya, be. Iya, iya. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, udah gitu doang. Jauh-jauh cari martabak gitu doang. Negosiasinya mana? Ya sabar. Ngerayu itu pakai tahap. Tahu gak sih? Iya, tahu deh. Ambil terngerayu. Lu tuh sebenernya mau dibantuin gak sih? Selin banget, tahu gak? Eh, sadis marah. Laper nih gue. Yaudah, sana lu cari makanan sendiri. Kenapa jadi ngeluh sama gue? Dih, pagi itu. Eh, nugget gak ada nugget. Sosis gitu kentang goreng. Nambok. Rumah padullah, udah. Kok ahong, udah. Ngel kos-kosan ini doang yang belum. Nih, teh sama retiga bingung. Hahaha, gini dong. Gratis kan nih? Yaiyalah. Duit lo cuma 50 ribu. Udah gitu buat beli martabak telur lagi. Mana lo mau makan? Nani makan. Ya, gak usah dibahas yang kayak gitu. Lo dulu pertama kali ngeliat gue naksir ya. Mikirnya gue tajir. Eh, sini sini sini. Enggak jalan nih, gue balikin lagi nih. Mau bajir, mau bajir. Jangan, jangan. Jangan, jangan ya. Jangan. Lu tuh ya, gak ada duit. Padahal kan negosiasi lu sana-sini itu kan gede. Kemana tuh duit lo? Makanya jadi orang tuh jangan pelit-pelit. Kenapa? Habis ini lo gue ajak nanti. Sekarang gue mau nanya. Lo masih mau ngomong apa enggak? Karena gue mau makan. Oh, iya udah, iya udah. Makan-makan. Ya? Tapi, lo mau ngomong. Jumlah! Aduh! Aduh, aduh, aduh. Aduh. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Maaf, kalian siapa ya? Gue Rara. Eh, ngasih sama anak. Eh, gue Sinta. Sinta cantik. Oke, oke. Gue Juna. Oke, sekarang kita sudah kenal. So. Eh, boleh gak sih kalau misalnya kita tuh selfie? Ya kan, jarang-jarang gitu kan. Kalau selfie sama orang tajir. Boleh ya. Yaudah deh, buruan deh. Yay! Satu, dua, tiga. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Kak Reno. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Sini, sini, sini. Ayo, ayo, ayo. Sebelah sini. Kak Reno mau ngenalin temannya Kak Reno. Namanya Kak Kinan. Hai, Kak Kinan. Hai, Kak Kinan. Kak Kinan ini calon istrinya Kak Reno ya? Iya, kan Kak Reno pernah cerita. Iya tuh, Kak. Iya. Eh, gak boleh bohong. Ayo, gak boleh ngada-ngada. Iya kan? Kalau berbohong itu dosa. Iya, gak boleh tuh kayak gitu. Sekarang semuanya masuk ke dalam. Kak Reno hari ini mau ajarin bahasa Inggris. Mau? Ayo. Ayo masuk, ayo masuk. Yuk. Yeay. Eh, Mbak B. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mumpung di sini, mumpung inget. Kenapa, B? Eh, gini. Gue suka sama temen lu. Orangnya baik banget. Lu kasih tau dia ya. Kalau dia mau 20 miliar, gue jual deh kosan ini. Wah, serius, B? Serius, Mbak B. Yaudah, kalau gitu nanti kena nggilangin ya, B. Oh iya. Kalau nanti dia datang lagi di sini, ulung bawain kecilan, Mbak B. Apa tuh? Martabak telur sama pencatur lagi ya. Oke deh, beres, we. Ya. Yaudah, kalau gitu nanti kena lanjut aja ya. Yaudah, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Serius, Bapak bilang begitu? Manjur juga tuh martabak telur. Iya, gue bakal sampein sekarang beritanya ke Bos Juna. Ya. Makasih ya, Kinan. Bos. Gue punya kabar bagus. Ini nih, gue ada marah. Pemilik kos mau 20 miliar. Gimana? Cocok. Akhirnya misi besar gue berhasil juga. Kejap, bro. Eh, apa rasanya? Dibantu sama Kinan. Kinan? Wow, keren juga ya dia. Ya, emang kebetulan kosan itu tempat tinggalnya dia. Jadi ngobrol sama Bapak kosnya bisa gampang. Oh, kalau kayak gitu, sebentar lagi lo akan terima bonus dari gue. Yes! Tenang dulu. Senang banget, Bos. Tapi masalah transaksi, biar gue yang harus. Oke? Oke. Good job. Part of you, bro. Yes. Hai, bro. Hai! Sombong banget ya belakangan ini. Kayak sibuk banget. Tuh, Mben. Pada baik sama gue. Mau pamerin apa lagi? Hah? Tuh, mau di zoom? Tunggu-tunggu terus. Itu foto apa hubungannya sama gue? Ya, itu tandanya. Berarti kita udah makin deket sama si Juna. Dan lo belakang ini sibuk banget sama Reno. Sama memutur bututnya itu. Gue jalan sama Reno itu cuma ada proyek bareng aja. Ya, tenang aja. Ntar juga Juna nempel kok ke gue. Oh ya? Iya. Demi apa? Demi. Demi apa aja. Mimpi kan? Kinan. Wow. Kalian denger kan? Dia manggil gue. Ki-nan. Oh, gue yang dipanggil. Dadah. Bye-bye. 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 Kok dia sih? Hai. Masuk. Masuk Junaan kemarin kita gak jelas kenalannya. Dia lupa. Dia lupa. Kami tanya. Kalau gitu, aku harus terima kasih sama kamu dengan cara apa ya? Ya terserah lo sih. Kan gue ngebantuin aja ikhlas. Gimana kalau lo jadi... Tidak masalah. Masalahnya lo itu gak pernah cerita ke gue kalau lo bikin mall. Lo cuma bilang tempat itu dibikin fasilitas supaya orangnya disana itu terbantu. Cuma itu. Mal itu kan juga tempat fasilitas yang penting. Coba lo bayangin. Tempat se-strategis itu kita bisa untung 300%. Gue gak setuju. Gue gak setuju. Lo kagak setuju, kagak setuju. Emang lo siapai. Duit-duit gue. Perusahaan-perusahaan gue. Project-project gue. Kalau lo gak suka, lo ingin keluar. Silahkan. Itu aja repot. 300% gue bisa. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. 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 Nah, aku butuh tumpangan gak buat kerampus? Gue keser, keser, keser! Gue kata sama Juno, tau gak sih gue keser! Nah, apa sih orang janjian? Gue keser, tau gak? Gue sedih! Sekalinya ada yang mau aja sama gue kayak gini, gue kena tipu, tau gak? Apaan gak semua orang penipu, gak semua cowok penipu? Buktinya lu juga kemarin nipuin gue, kan? Kemarin kemarin, sekarang kan gue coba. Selamat siang, pak. Masih punya nyali lu dateng kesini? Aduh, pak. Maaf ya, pak. Kalau kemarin saya tidak bisa datang kemarin. Namanya juga orang kak ya, pak. Biasa ada kesibukan dadakan itu hal yang biasa buat orang. Tapi tenang saja, hari ini saya fokus kesini untuk menyelesaikan. Kesepakatan kita. Enak aja lu. Gue udah berubah pikiran. Kalau gitu, saya akan naikkan menjadi 25 miliar. Gimana? Kakak ada? Gue udah kesepakatan sama orang lain. Hei, bapak. Bapak gak bisa kayak gitu dong. Bapak itu kan sudah sepakat sama saya. Kalau bapak batalin sepihak, saya bakal menggunakan cara yang kasar. Buat saya, pak. Pengasaran Bapak itu kecil. Lu ngancem gue. Gue kakak takut. Lu ngancem-ngancem lu. Hah? Hayo. Oke. Kalau kayak gitu, saya ikutin cara bapak. Lihat saja ya. Ayo. Senang banget ya ngeliat mereka bahagia. Tawa kayak adem gitu ngeliatnya. Gue kesel banget pas gue tau. Ternyata si Juna itu punya rencana yang jahat. Dia pengen ngerubah kawasan ini tuh jadi mall. Jadi pantai aslan ini, kosan lu, semua warga yang ada di sini bakal digusur. Jahat banget sih itu orang. Tapi gue langsung kasih tau warga sih. Kalau semua tawaran dari gue tuh dibatalin. Dan ya untungnya mereka itu bisa mengerti dan semua transaksi sama Juna mereka batalin. Untung gue keburu tau duluan siapa Juna itu sebenarnya. Ya yang harus lu ingat, cinta itu ada di dalam hati, bukan di dalam dompet. Jangan pernah gara-gara harta lo jadi lupa. Lo lupa menyadari arti cinta sembuh. Sebenarnya. Halo, Ra. Kenapa? Hah? Kosan diserang premer? Ya ampun. Iya, iya, gua kesana, gua kesana. Oke. Iya, ayo sekarang kita kesana nanti keburu gelap. Ayo. Adek-adek. Ayo udah mau maghrib, masuk ke dalam. Ya. Kakak tinggal dulu ya. Ayo masuk buruan, buruan. Masuk. Masuk. Pokoknya sekarang Bapak mau setuju penawaran saya. Atau saya bakal pakai cahara lama. Bro. Hehehe. Hehehe. Apaan nih? Hehehe. 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 Duh. Hehehe. Hehehe. Apaan nih? Hehehe. Hehehe. Patalin semua rencana gua. He? Asal lo tau. Gua bisa bayar nih area tiga kali lipat. Gerti. Hehehe. Hehehe. Mendingan sekarang ajar aja deh, bro. Siap, bro. He? Kroyokan lo. Ngecut. Hehehe. 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 Stop. 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 Rino. Rino. Good job, man. Lo gak apa-apa kan? Eh, Juna. He? Warga udah nolak ya? Lo gak bisa seenaknya kayak gini dong? Lo pikir lo bisa bayar? Lo punya duit sana tiga kali lipat? Hehehe. Duit? He? Lo menganggap gua gak punya duit? Guanya orang kaya. Orang kaya. Gak usah nyimpi lo jadi orang ya? He. Semua proyek gue batalkan. Juna Property Indo. Lo. Gue ambil Ali. Eh, Laras. Lo ngapain kemarin? Ya urusan kita itu udah kelar ya. Ini bukan urusan lo. Jadi lo gak usah ganggu gue. Lati. Ya, secara hukum gue berhak dong. Karena semua duit yang lo pake, itu duit gue. Jadi, mending lo pergi deh. Atau gue lapor polisi. Bro. Ingat. Gue punya semua bukti-bukti lo. Buruan semari. Oh, gue telepon polisi. Hah? Gue telepon nih polisi sekarang. Takut. Takut. Terima kasih ya atas bantuan kalian semua. Kita-kita udah pada selamat. Oleh tipuan si sombong itu. Itu semua hanya edi reno pak. Saya disini hanya menjalankan tugas saya kok. Gue pikir. Lo tuh kayak masih bisa. Saya dapetin jurnal lagi nih. Hah? Kenapa lo libat-libat punya ide begitu? Oke. Karena pertama. Jude itu sekarang sukses. Dan suksesnya itu berkapur. Ya. Ya jadi dia itu masih punya utang banyak banget sama gue. Oke. Parah banyak banget. Namanya utangnya harus dibayar. Bener ya? Oke. Yang kedua. Sekarang dia itu lagi dapet sama cewek. Yang... Yang... Dia ini jangan sampai ada kejadian tipe menipu. Kayak dia memanfaatkan lo. Kau nggak? Wah. Lo tau banget buat gue cari. Terus. Apa nanti ada lo? Oke. Gini. Oh jadi gitu. Keren juga ya ide lo. Sadis. Dua gitu lo. Maen sih. Tugas saya sudah beres. Dan atas ketidaknyamanan ini. Proyek kami akan membangun fasilitas umum. Dengan gratis. Sorry ya. Gue udah bikin lo kesel. Saran gue sih. Kalau lo mau nyari cowok yang setia. Tulus. Sama ngerti soal cinta. Mending lo pilih Reno deh. Keren. Mau kemana? Mau masuk kok pulang. Gue mau ngajak lo ke suatu tempat. Gue nggak juga tuh. Nonjokin apa? Rahasia. Eh?